Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan belajar dasar Corel draw yaitu cara untuk ekspor gambar file cdr seperti ini menjadi file matang atau file siap cetak itu bisa berupa file c-back file png maupun file pdf ya teman-teman nanti kita akan ulas satu persatu Nah untuk langkah awal jika teman-teman sudah desain seperti ini sudah jadi desainnya teman-teman tinggal grup ya untuk satu desainnya ini kita tandai dulu seperti ini menggunakan pick tool ini ya kita tandai seperti ini jika sudah kita atakan pada keyboard cdrlg pastikan ukurannya sesuai dengan media teman-teman ya ini misalnya saya bikin ukuran 100x45 cm langkah selanjutnya untuk mengekspor tulisannya ini teman-teman teman-teman bisa mengekspor dengan cara ini kita pilih menu export ini atau cdrl plus e di keyboard bisa juga teman-teman cari di file kemudian pilih yang export ini ya teman-teman sama cdrlg langsung saja jika sudah Nah kita akan diarahkan menuju export folder exportnya ya teman-teman ini untuk lokasi file yang sudah kita export nanti untuk langkah pertama langkah keduanya ini ya save as tipenya ini saya ganti menjadi jpeg ya teman-teman pertama kita pakai jpeg dulu yang jpeg strip jpeg bitmap kita pilih lalu jangan lupa kita centang pada bagian selected only Nah untuk yang show filter dialog ini jangan dicentang ya teman-teman agar kita bisa mengatur ukuran resolusi dan lain-lain dari file export kita dan misalnya seperti ini ini jangan dicentang lalu kita export nah ini ya teman-teman kotak dialog jadi tadi kalau kita centang kotak dialognya ini tidak muncul Nah ini fungsinya kita bisa merubah color mode sesuaikan dengan alat cetak teman-teman ya kalau biasanya untuk banner ataupun printer itu menggunakan warna CMYK ini ya CMYK color kalau RGB beda lagi kalau grayscale ini hitam putih ya teman-teman warnanya ya nanti nah seperti ini jadi kita pilih yang CMYK untuk kualitasnya teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai keperluan Hai ini juga sudah cukup bagus ya teman-teman sudah tidak pecah untuk dicetak banner ukuran 1 meter kali 45 kemudian pengaturan lainnya ini kita samakan saja ya teman-teman tinggal teman-teman samakan ini juga teman-teman samakan saja pada bagian advance nah pada bagian transformation usahakan cm sama ya dengan satuan tadi waktu kita desain sama cmnya lalu untuk ukuran melebar ke samping dan juga tinggi keatasnya ini ini kita lihat sama tidak dengan ukuran media yang kita desain teman-teman tadi ya ini awalnya saya bikin ukuran 100 kali 45 dan ternyata ini sesuai ini koma 05 ini sedikit sekali ya teman-teman jadi kurang lebih sama untuk bagian resolusinya teman-teman bisa rubah menjadi 100 Hai atau 72 juga tidak apa-apa ya teman-teman untuk ukuran segini itu sudah tidak pecah namun kalau teman-teman masih belum yakin teman-teman bisa atur di resolusi maksimal yaitu 300 namun efeknya nanti file-nya akan menjadi sangat berat ya teman-teman jadi sangat besar untuk ukuran file-nya untuk ukuran standar cetaknya biasanya antara 100 ini ya 196 ini 72 ini tiga ini standar ini sudah tidak pecah ya teman-teman teman-teman saya sudah coba berkali-kali juga walaupun saya pakai resolusi 72 dengan ukuran 1 meter kali 45 cm ini tidak pecah ya teman-teman jadi tulisan kecil-kecilnya ini masih terlihat nah seperti ini ini saya pakai 100 saja jika sudah ketinggalan kita oke nah tadi sudah berada di folder cetak ya sesuai dengan eksportan kita tadi ini hasilnya jpeg dengan ukuran file 2,2 MB coba kita seret ke Corel kita cek Hai nah sama ya teman-teman ukurannya juga tidak berubah sama bedanya yang ini sudah format jpeg dan yang ini formatnya masih GDR atau Corel nah keunggulannya kalau kita sudah export seperti ini ukurannya jelas lebih kadang lebih kecil ya teman-teman kalau resolusinya tadi standar 72 sampai seratusan nah tapi kalau resolusinya teman-teman ganti menjadi 300 otomatis ukurannya menjadi lebih besar keunggulan lainnya jika teman-teman desain di rumah dan teman-teman bawa ke tempat cetak dan mau teman-teman cetak itu kebanyakan tempat cetak itu minta file yang sudah jadi yaitu file yang jpeg kan seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman kirim file yang masih cdr seperti ini itu kemungkinan besar nanti akan berubah file-nya ya teman-teman untuk tulisannya kadang warnanya itu berubah soalnya tiap tiap komputer ataupun tiap beda aplikasi Corel draw tipenya ini ini formatnya juga bisa berubah lagi ya teman-teman jadi untuk amannya teman-teman export dulu menjadi file cetak jpeg png maupun PDF seperti ini yang sudah tidak bisa di edit lagi kemudian tinggal teman-teman kirim ke tempat cetak untuk dicetak oke untuk jpeg seperti ini ya teman-teman untuk export via png juga sama caranya sama ya ini selected only yang dialog filter dialog ini jangan kita centang lalu kita pilih oke sama untuk png ini khusus png ini tidak ada warna CMYK ya teman-teman nah adanya warna RGB sedangkan untuk alat cetak di daerah sini atau di daerah manapun umumnya itu pakai color mode yang CMYK seperti itu ya teman-teman jadi untuk format png ini sebenarnya jarang digunakan nah namun png ini juga punya keunggulan teman-teman jadi keunggulan dari file png ini bisa kita atur menjadi transparan dengan catatan untuk desainnya tidak full seperti ini ya teman-teman kalau ini desainnya full gambar full tulisan ya dalam satu bidang ini full misalnya saya bikin desain tulisan saja seperti ini jika tulisan ini saya export menggunakan jpeg seperti ini hasilnya akan ada warna putih pada bagian backgroundnya ya teman-teman seperti ini kita oke saja namun jika saya export menggunakan format png kita rubah dulu ini bisa kita centang pada bagian transparan ya teman-teman kalau tidak kita centang ya sama seperti jpeg tadi backgroundnya warnanya putih namun jika kita centang backgroundnya akan transparan teman-teman kita oke saja dulu nah bedanya seperti ini nah ini yang png ini yang jpeg kalau yang jpeg ada jpeg ada background putihnya kalau png ini transparan teman-teman nah seperti ini nah sesuai kebutuhan teman-teman ya untuk exportnya ada lagi kadang tempat cetak itu yang support PDF nah untuk PDF ini malah lebih mudah lagi ya teman-teman tinggal teman-teman export sama seperti tadi lalu kita ganti pada tipenya menjadi PDF ini sama formatnya kita export nah ini tinggal kita oke saja teman-teman tanpa merubah satupun settingan asli bawaan dari Corel nya kalau saya biasanya seperti itu nah ini tinggal kita oke saja nah untuk pesan dari teman-teman jadi sebelum teman-teman cetak file-nya kalau bisa teman-teman cek dulu ya setelah kita export seperti tadi kita cek kita syarat kita masukkan lagi ke Corel dan kita samakan dengan file file desain atau file cdr kita ini kita samakan kira-kira ada yang berubah tidak dari segi warnanya mungkin ini sedikit berubah ya teman-teman nanti bisa disesuaikan untuk warnanya nah hasilnya akan seperti ini kurang lebih hampir mirip ya oke jika sudah dicek lagi tulisinya tidak ada yang terlewat baru desain jpeg nya ini kita kirim ke tempat cetak untuk diproses cetak nah seperti itu ya teman-teman cara untuk export file dari file Corel menjadi file siap cetak Oke teman-teman jika ada teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan saya atau yang ingin ditanyakan lagi bisa teman-teman chat saya di nomor yang ada di deskripsi bisa juga teman-teman ketikan saja di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman Oke sampai disini dulu videonya semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati